Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana meninjau beberapa halte bus dan halaman parkir Taman Jaksa. Menurutnya pekerjaan pembangunan sudah sesuai, hanya saja beberapa fasilitas perlu diperbaharui. Selasa siang, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana melakukan peninjauan halte di TPU Singkawang dan halte depan kantor PDAM Tirta Mayang. Peninjauan ini didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salerido. Kerja lapangan Dr. Maulana dilanjutkan dengan peninjauan pekerjaan halaman kantin sarapan pagi dan parkir di Taman Jaksa Keluran Sungai Putri yang turut didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Fatri Suhandri. Dengan menggunakan anggaran tahun 2019, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perhubungan telah merealisasikan halte bus sebanyak 25 titik ditambah 4 titik yang merupakan CSR salah satu perusahaan di Kota Jambi. Kemudian melalui Dinas PUPR telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan halaman kantin sarapan pagi dan parkir Taman Jaksa. Selain itu turut dilakukan pelebaran jalan di Keluran Sungai Putri sepanjang 200 meter, namun masih ada kekurangan 140 meter yang akan dirampungkan pada tahun 2020 ini. Berdasarkan hasil peninjauan pada halte dan Taman Jaksa, Dr. Maulana menegaskan harus ada perbaharuan sejumlah fasilitas, yakni tempat sampah dan papan informasi. Sudah usang, saya sudah telepon langsung dengan KD Seninggungan Hidup agar segera diganti. Banda masyarakat yang menggunakan Taman Jaksa untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati sarapan pagi dan lain-lain agar menjaga kebersihan. Dan kami nanti dari lingkungan hidup akan menyiapkan tempat sampah ini. Kemudian jalan yang sudah dibangun agar dijaga sehingga tidak kendaraan yang lebih kapasitas lewat sini. Yang 400 meternya nanti kita akan perbaiki pada anggaran yang akan datang. Terima kasih telah menonton!